Jembatan Batam Bintan menjadi salah satu infrastruktur yang diimpikan warga. Wacana itu sebenarnya mengapung sejak lama, namun saat ini usulan yang direspon baik oleh Presiden Jokowi sebelumnya ini mulai menunjukkan progresifitasnya. Proyek Jembatan Batam Bintan diperkirakan akan membentang 14,75 km dengan anggaran 8,62 triliun rupiah. Pembangunan Jembatan Batam Bintan masuk dalam major project RPGMN 2020-2024. PJS Bupati Bintan Buralimar meninjau langsung titik lokasi pembangunan panjang jembatan bersama PJS Gubernur Kepulauan Riau Bakhtiar Baharudin, Rabu 18 November 2020. Peninjauan dimulai dari pelabuhan telaga Punggur Batam. Buralimar menyampaikan bahwa awal tahun 2021 akan dimulai kajian amdal dan tata ruang. Dirinya bahkan dengan penuh semangat mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bintan memberikan dukungan penuh demi terrealisasikannya penghubung kedua pulau ini. Seperti diketahui, pemancangan titik koordinat Jembatan Batam Bintan segera dilakukan. Jembatan yang merangkai empat pulau ini akan menghubungkan Batam dan Bintan. PJS Gubernur Kepri Bakhtiar sebelumnya sudah memerintahkan dua dinas di Pemprov Kepri yakni Bapeda dan Dinas PUPRP Kepri untuk membersihkan lokasi di titik koordinat Jembatan Babin tersebut. Lokasi kaki jembatan sudah ditetapkan antara lain, tapak pertama di kawasan Kabil lokasinya masuk sebelum TPA punggur ke arah sejumlah kawasan industri. Selain itu di Tanjung Sau, inilah landing point atau tapak kedua penghubung jembatan akan dipancang. Selain itu ada di Pulau Buau, akan ada panjang-panjang untuk menyelaraskan elevasi menjelang jembatan sampai di Pintan. Rute dari Batam menuju Tanjung Sau panjangnya sekitar 2,17 km, sedangkan bagian kedua jembatan akan menghubungkan Pulau Tanjung Sau menuju Pulau Buau dengan taksiran panjang mencapai 3,9 km. Sementara itu, untuk menghubungkan Pulau Buau menuju Kabupaten Bintan akan dibangun pulau jembatan bagian 3 dengan panjang mencapai 0,9 km. Terima kasih telah menonton!